Halo guys, ketemu lagi dengan Fred Channel pagi ini Saya mau jelaskan sedikit tentang perbanyakan aglonema Jadi kita sudah tahu bersama bahwa perbanyakan aglonema bisa dilakukan melalui anakan yang tumbuh Di samping tanaman induk, tapi sering pula ada jenis-jenis aglonema yang sulit menghasilkan anakan Karena sulit menghasilkan anakan, jalan yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan penyetekan Khusus bagi tanaman aglonema yang batangnya sudah panjang dan bentuknya sudah tidak bagus Tidak enak untuk dilihat lagi, maka dilakukan perbanyakan dengan menggunakan stek Jadi mari kita lihat sama-sama apa yang akan dilakukan dengan stek yang panjang tadi Oke guys, ketemu lagi dengan Fred Channel Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat saja tanpa ada kendala apapun Dan ya, saya berterima kasih untuk para pelanggan saya atau para peminat Fred Channel Saya berterima kasih karena teman-teman masih tetap setia mengikuti konten-konten saya Ya, puji Tuhan kali ini saya akan mempertunjukkan sedikit tentang apa yang saya lakukan dengan tanaman aglonema Kita tahu bahwa tanaman aglonema merupakan tanaman yang boleh saya katakan lebih banyak sulitnya daripada gampangnya Ya, kita perlu lebih telaten lagi memeliharanya Ya, dan perlu memperhatikan perseratan-perseratan yang dibutuhkan oleh tanaman aglonema ini Supaya dia tumbuh bagus, bukan hanya tumbuh bagus tapi dia, apa namanya, struktur pertumbuhannya indah dan menarik Ya, itu yang penting Ya, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang saya lakukan Yaitu perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan stek batang Ya, jadi dengan menggunakan potongan stek batang Oke guys, mari kita ikuti informasi selanjutnya Tapi, jangan lupa Subscribe Share Dan berikan informasi Perlunya untuk Mungkin untuk ada saran untuk perbaikan apa yang sudah saya lakukan Ais ini salah satu contoh tanaman aglonema yang sudah panjang Ya, batangnya sudah panjang Ya, dia sudah tumbuhkan akan Tapi, kalau kita lihat ini bentuknya sudah tidak bagus Ya, kita tanam tanaman hias itu harus melihat dari sisi keindahannya Kalau bentuknya sudah tidak bagus Mungkin sudah tidak enak dipandang Dan mungkin kalau kita jual juga tidak akan laris Orang tidak akan mau beli Karena itu, inilah yang dapat kita lakukan Perbanyakan dengan menggunakan stek Ya, kita lihat bagaimana caranya Jadi Ya, mungkin sedikit di atas sedikit ya Di atas sedikit lagi Oke, potong saja Nah, ini Saya punya anak ini Dia sudah ahli juga dalam perbanyakan ini Ya, dan Sebentar ya Alat yang kita gunakan di sini adalah ini Aglonema yang sudah panjang tadi Kemudian ada pisau Pisau ini Pisaunya harus bersih Kemudian juga Kita gunakan betadine Nah, betadine Nah, potongan yang luka tadi Kita tutup dengan betadine Ya, ini Nah, mana dia Nah, ditutup Maksudnya di sini adalah Supaya Betadine ini bisa menutup luka tadi Dan kita tahu Buat betadine ini punya hasilnya juga Bisa menyembuhkan luka Ya, oke Ya, sekarang ini Potongannya sudah ada Potongan daripada Tanaman aglonema yang batangnya panjang Sekarang kita akan Potong Hati-hati tangannya Oke, paling tidak Satu setengah sampai satu senti Dengan ada Menyesahkan buku Bukunya di situ Kita harapkan ada Apa namanya Tunas yang akan tumbuh Oke, hati-hati Sudah dua stack Tiga Mungkin bisa satu lagi Kita coba lagi Ini stack paling mudah Kadang-kadang stack mudah ini Gampang-gampang Susah untuk dia tumbuh Karena sering dia busuk Karena terlalu mudah Jadi kita coba dulu Oke Ya Dan jangan dicoba lagi Untuk ditanam yang mudah ini Jadi ada Menghasilkan Tiga stack Kita harapkan Ini bisa tumbuh Ya Kita Ya, cairan yang tadi ada Pada potongan stack Kita bersihkan Dan setelah itu Kita akan kasih betadine lagi Wow Luar biasa Kita harapkan ini Tidak ada kotoran Ya Dia bersih Ya Yang basah tadi Kita Keringkan Ya Sekarang kita kasih betadine Ya Lihat Ini betadine Ya Mungkin Teman-teman Sering pakai Untuk Obat luka Tapi Kita juga Bisa Gunakan Untuk Menutup Luka Yang Terjadi Karena Adanya potongan stack Ini Mungkin kita kasih Lagi Jadi Maksud juga Betadine Adalah Menutup luka Sehingga penguapan Ini dari Potongan stack Ini berkurang Ya Penguapan Pasti ada penguapan Ya Kita lihat terus Nah Ini lagi Kasih Kasih Apa namanya Betadine Betadine lagi Hanya Tiga stack Saja Keren Ya Sudah Dan setelah itu Kita keringkan dulu Dia Setelah kering Baru kita Tanam Nah Ini contoh Potongan-potongan Stack Aglonema Yang sudah Siap Untuk Ditanam Ini Masih Kita Biarkan Dia kering Dulu Oke Guys Ini salah satu Contoh Tanaman Aglonema Yang Saya Mau Potong Dulia Dulu Pangkas Dia Batang Induk Saya Ambil Saya Harapkan Bisa Dapatkan Dua Stek Kenapa Harus Saya Potong Guys Ini Bentuk Daun Sudah Tidak Bagus Lagi Tidak Roset Lagi Kemudian Tumbuh Sudah Tidak Normal Seperti Ini Dan Kenapa Juga Saya Motong Karena Ini Disini Ada Tumbuh Tiga Anakan Tiga Anakan Tumbuh Pada Batang Ini Jadi Kalau Saya Potong Saya Harapkan Tiga Anakan Ini Akan Tumbuh Dengan Bebas Tidak Ternaun Dan Tidak Terganggu Perkembuhannya Karena Kalau Kita Lihat Sini Yang Lebih Banyak Mengambil Makan Dan Energi Disini Adalah Tanaman Induk Ini Kemudian Kita Potong Ini Harapan Saya Tadi Bahwa Bisa Mendapatkan Tiga Anakan Sayangnya Disini Adalah Bahwa Tiga Anakan Ini Belum Membentuk Akar Kita Harapkan Setelah Potong Ini Kita Tutup Lagi Tutup Lagi Sehingga Dia Bisa Membentuk Akar Kalau Sudah Membentuk Akar Tiga Anakan Ini Bisa Kita Pisahkan Oke Kita Akan Potong Nanti Ya Kita Akan Potong Ini Ini Juga Harus Hati Hati Takut Jangan Sampai Anakannya Terpotong Oke Sif Wah Keren Jadi Ini Dia Tiga Anakan Sudah Ada Ini Saya Tutup Lagi Tidak Digamu Dia Akan Tumuh Normal Kembali Oke Guys Ya Dari Stek Batan Tadi Potongan Tadi Kita Coba Untuk Mengambil Dua Stek Kalau Bisa Ya Oke Guys Lihat Ini Ini Memang Deus Ini Sudah Punya Pengalaman Juga Dengan Membuat Stek Stek Agronema Ini Lihat Ini Orangnya Seperti Ini Ya Luar Biasa Ya Saya Tidak Tau Mudah Mudahan Kedepan Dia Bisa Jadi Pengusaha Bunga Juga Ini Keliatan Ya Oke Oke Guys Tahap Selanjutnya Kita Akan Melumuri Stek Yang Luka Ya Ini Dengan Antrakol Jadi Tujuan Disini Adalah Untuk Mengatasi Jamur Yang Kemungkinan Akan Muncul Pada Stek Yang Luka Dan Pada Potongan Stek Ini Jadi Kita Lihat Bagaimana Caranya Oke Kita Menggunakan Pembersih Telinga Kapas Kemudian Dua Sisinya Ini Kita Kasih Apa Namanya Ini Antrakol Setelah Itu Dibiarkan Kering Dulu Dan Nanti Tahap Selanjutnya Ini Akan Ditanam Oke Guys Ya Ini Sudah Sudah Dikasih Antrakol Bagus Sekali Ini Ada Kalau Tidak Salah Ini Ada Tiga Tiga Jenis Ya Tiga Jenis Agronema Yang Kita Coba Oke Guys Langkah Selanjutnya Adalah Kita Menanam Potongan Stek Ini Dalam Media Jadi Tidak Perlu Tanam Tidak Perlu Dalam Cukup Setengah Daripada Stek Ini Dibenam Kedalam Media Media Ini Adalah Apa Namanya Kokopit Dengan Harapan Kokopit Ini Dapat Cukup Menahan Kelembapan Sehingga Memudahkan Stek Ini Bisa Cepat Tumbuh Jadi Ini Sudah Ditanam Kita Akan Lihat Selanjutnya Bagaimana Pertumbuhannya Berapa Lama Dia Bisa Berhasil Menumbuhkan Tunas Oke Guys Jadi Ini Ini Adalah Salah Contoh Perbanyakan Tanaman Agronema Dengan Menggunakan Stek Ini Sudah Jadi Berhasil Ini Adalah Dari Potongan Stek Kemudian Ini Juga Berasal Dari Potongan Stek Yang Sudah Berhasil Ini Potongan Stek Sudah Jadi Oke Sekian Saja Informasi Dari Saya Bagaimana Menanam Tanaman Agronema Dengan Menggunakan Stek Batang Atau Perbanyakan Tanaman Agronema Dengan Menggunakan Potongan Potongan Stek Batang Sekian Saja Sampai Kita Ketemu Pada Informasi Berikutnya Melalui Fred Channel Salam Sukses Sehat Selalu Dan Selalu Dilindungi Oleh Yang Maha Kuasa Puji Tuhan Tuhan Memberkati Kita Semua Bye Bukit Jadi Sampai Terima kasih telah menonton!